Guna mempermudah pelaku UMKM mengembangkan usahanya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berinovasi dengan program kredit usaha rakyat atau KUR Selawang Segantang. Dalam program ini, pelaku UMKM mendapatkan keringanan, hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman permodalan saja. Sedangkan bunga pinjaman dibayar oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, salah satu sektornya adalah UMKM. Pemka Bangka Tengah melakukan inovasi KUR Selawang Segantang, guna memudahkan pelaku UMKM di Bangka Tengah mengembangkan usahanya, tanpa harus berpikir membayar bunga pinjaman. Melalui KUR Selawang Segantang, pelaku UMKM hanya wajib mengembalikan pinjaman pokok saja, dan bunga kredit ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Persyaratan untuk mendapatkan kemudahan, diantaranya pelaku UMKM wajib memiliki nomor induk berusaha, dan UMKM sudah aktif berjalan. KUR Selawang Segantang, ini yang pos anggarannya dari BPKD, para pelaku UMKM, ini cuma membalikan pokok, sedangkan bunga ditanggung oleh pemerintah. Dan ini perbuknya baru tahun kemarin, memang jadi sosial asisnya terlalu batas, masih mungkin kurang luas permasi ini. Dan ini sebelumnya sudah kami sampaikan ke para penyuluh, baik itu melalui penyuluh langsung, maupun ketika kami melakukan pembinaan ke UMKM. Contohnya kami ketika di Batu Bulubang, pertengahan 2022, juga kami sampaikan, yang berbilang ini masih baru. Karena kalau nggak salah itu, penandatangan STKS-nya Maret 2022. Persyaratan sendiri salah satunya, sebenarnya cukup mudah, simple, karena salah satunya adalah untuk UMKM yang punya NIB, kemudian UMKM yang memang suhaktif, bukan yang baru. Di seberinda Kop UMKM Kabupaten Bangka Tengah telah mensosialisasikan inovasi ini kepada para pelaku UMKM di daerahnya. Diharapkan dengan inovasi ini, pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Bangka Tengah semakin cepat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, Ayu News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.